Oke kita sambut dulu dengan aplaus. Padahal ada dua model untuk tanya-jawab, yang pertama itu bisa lewat selembar kertas dari pengumuman, ada bisa lewat langsung. Untuk sambil menunggu yang menulis, bisa yang langsung duluan. Dan saya bagi dalam dua term, silakan. Teman yang pertama, cukup tiga orang, Ibu Magda, terus siapa lagi? Satu dulu, ya David, terus baru dua. Oke saya persilakan mungkin yang langsung Ibu Magda. Yang kedua, mengenai pola pikir pluralisme, tentang semua realita itu adalah kebenaran, katakanlah. Apakah mereka bisa menjawab ketika pandangan-pandangan agama itu mempunyai konsep-konsep benaran yang konflik. Bagaimana mereka mengatakan bahwa semua menjadi benar. Apa yang menjadi premis mereka untuk mengatakan bahwa semua adalah kebenaran. Yang ketiga, apakah Pak Paul sudah mengamati mengenai lifestyle gereja sekarang ini yang diam-diam telah tersusupi spiritualitas posmo dalam bentuk-bentuk entah ibadah atau pola-pola yang lain atau dari segi musik, atau dari segi penafsiran akitab biahnya. Yang terakhir, mengenai indikator kebenaran. Kalau mereka memang berorientasi kepada benefit, sementara di dalam alkitab juga ada mengatakan, kalau engkau ingin mengetahui apakah hal itu benar, salah satunya adalah apakah itu bermanfaat. Nah, bagaimana orang Kristen bisa dipandu untuk memilah ini kebenaran dulu, baru berbicara tentang manfaat, atau bahwa manfaat ini bisa dipakai sebagai indikator kebenaran. Karena ini yang justru sering menjatuhkan orang Kristen ke Riki dan sebagainya. Terima kasih. Pertanyaan pertama ini saya bukan peramal, jadi agak susah juga untuk saya menjawab. Sesudah posmo bakal kemana ya. Tapi saya kira begini, tentang posmo itu sendiri masih orang banyak memperdebatkannya, apakah posmo itu sesuatu yang sama sekali lain daripada modernisme, atau itu adalah modernisme yang akhirnya tiba pada konsekuensi terakhirnya. Jadi artinya modernisme itu punya premis-premis, lalu membangkang mentok-mentoknya ke situ. Karena kata modern itu sendiri sudah perlu pahami, kata modern itu berasal dari kata sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru atau sesuatu yang sedang in, yang kini. Yang kata lain, kata kekinian dan baru itu sendiri sudah mengandaikan sesudah dikatakan begitu, dia tidak lagi baru. Jadi artinya posmodernisme itu sebetulnya adalah akibat daripada modernisme juga memang. Sebab sesudah baru, besoknya tidak lagi baru. Lewat dari yang baru itu. Nah, saya pikir kemana akan jadinya posmodernisme ini adalah akan mengalami kekacauan pola berpikir dan pola hidup yang mengerikan. Dan saya kira sekarang sudah kelihatan jelas sekali. Satu waktu saya pernah mendengar sebuah lagu, ini kebetulan saya dengar lagu itu ya. Lagu itu mengatakan begini, lagunya juga tidak pakai irama, tidak pakai melodi yang bagus-bagus. sedikit dekat-dekat kayak rap begitu. Bilangnya begini, I am he, I am she. This is this, this is that. Ini orang berpikir begitu ya. Kalau saya laki, saya perempuan. Itu saya, saya laki, saya perempuan. Sekarang saya lihat di televisi itu, orang laki jadi perempuan udah kayak muda. Seperti fashion. Yang tidak bencong pun, membencong-bencongkan dirinya. Seolah itu ada satu yang lagi in, yang barangkali bisa membuat dia jadi presenter yang laku dan sebagainya. Nah ini saya kira gejala posmo. Gejala posmo yang nantinya akan sampai kepada kerancuan dan kebingungan. Kebingungan-kebingungan. Saya rasa-rasa itu, kalau kita lihat lebih jauh lagi kepada trend-trend yang terdapat dalam dunia ini, mungkin sesudahnya posmo yang gak ada lagi posnya lagi, barangkali Tuhan akan mengakhiri zaman ini. Ini saya bukan mengatakan, karena kita tidak bisa meramalkan kapan Tuhan akan datang, dan kapan itu penghukuman akhir akan terjadi. Tapi kalau saya kira puncak daripada kejahatan, adalah kalau kejahatan itu mengatakan itu baik. Nah kalau yang baik dikatakan jahat, yang jahat mengatakan baik, itu adalah puncak kejahatan sebetulnya. Nah kalau itu saya masuk kepada yang berikutnya, pertanyaan soal pluralisme, hal-hal yang konflik bagaimana diterima dalam pluralisme itu. Ini yang anehnya adalah, oleh karena cara berpikir timur, maka yang konflik itu tidak lagi dilihat sebagai konflik, dilihat sebagai saling melengkapi, atau dilihat sebagai memperkaya. Sebab begini, ini pernah ada ucapan, orang lagi semedi, lalu gurunya mengatakan, kalau dalam semedi kamu, kamu bertemu dengan Buddha, kamu bunuh saja Buddha itu. Ucapan itu di ucapkan oleh gurunya. Nah ucapan itu menunjukkan apa? Menunjukkan berarti ketika dia bertemu dengan Buddha, itu bukan Buddha, bunuh. Jadi artinya, kira-kira begini, selama kita masih berpikir benar atau salah, itu belum kebenaran. Begitu yang dalam dunia ini, benar dan salah itu menjadi sesuatu yang harmoni, itulah kebenaran. Makanya yin yang ya. Jadi kalau yin sendirian, yang sendirian gak bisa. Yin harus ada dengan yang. Panas, gak akan terasa panasnya, kalau gak mengalami dingin. Kekayaan tidak berarti. Kekayaan itu tanpa ada kemiskinan. Ketawa, tanpa tangisan, ketawa yang aneh. Karena ketawa itu tidak ada perbandingannya. Jadi menurut mereka, konflik-konflik itu justru adalah sesuatu yang, dalam tingkatan pemikiran kebenaran, yang masih kekanakan-kanakan, katakanlah begitu ya. Kalau orang sudah dewasa, betul-betul berhikmat, masuk ke dalam taraf, pemahaman tentang hakikat. Terus mereka melihat bahwa yang konflik itu sebetulnya adalah sesuatu yang utuh. Nah, tentang lifestyle gereja, yang tersusupi oleh spiritualitas postmodernism ini, memang, saya belum berani ngomong terlalu jauh, tapi saya melihat ada beberapa hal yang, buat saya sangat memprihatinkan. Misalnya begini, ketika saya diundang memberikan seminar seperti demikian juga, di salah sebuah gereja di Jakarta, lalu ada beberapa gereja mengundang saya, tema yang sama, saya tanya, kenapa sih kamu mengundang saya ngomong ini, kenapa bukan yang lain? Jawabannya, karena beberapa kali kami mendengar, pendeta mengatakan, it's okay belajar itu, katanya begitu. Jadi, boleh orang Kristen belajar ini, belajar itu, toh untuk kebaikan, toh memberikan kesehatan, dan sebagainya. Nah, ini saya kira salah satu, salah satu gejala tentang, mulai menyusupnya, ajaran-ajaran postmodernism itu, karena, pancingannya itu adalah kegunaan tadi, yang saya katakan ya. Yang lain lagi, barangkali adalah, di dalam gaya relativism, jadi, ini memang sekarang ini, semakin hari, semakin orang meragukan kan mengenai, keutamaan Yesus Kristus, sebagai jalan keselamatan. Oleh karena mereka beranggapan, bahwa ada banyak jalan, ada banyak cara, ada banyak ajaran, ada banyak keyakinan, dan di dalam, pemahaman teologis, memang sekarang, tidak lagi diterima, mengenai, keselamatan eksklusif, ada dalam Kristen saja, keselamatan itu, sifatnya inklusif, siapa saja pun selamat. Ini barangkali, pengamatan singkat saja, tentang gejala-gejala, menyusupnya, spiritualitas postmodernism, ke dalam, kekristenan. Yang saya pikir juga, yang lain lagi, yang di kalangan Injili, saya kira, perlu kita hati-hati adalah, yaitu, sekarang cenderung tren, bahwa orang, memfokuskan, perhatian dalam ibadah-ibadah, bukan pada worshipping God, tetapi worshipping my needs. Banyak orang mengatakan, mari, kita bersuka-cita, jadi artinya, pengalaman gembira, pengalaman suka-cita, pengalaman terhibur, itu lebih penting, daripada, saya mempermuliakan Allah, saya meninggikan Allah. saya berpikir begini ya, kalau dalam kebaktian, orang menyanyi, lalu kita tepukkan tangan, saya jadi berpikir, ini lagi di gedung pertunjukan, atau di gedung ibadah, sebetulnya. Kemudian, kalau misalnya, orang mengatakan, bahwa kita menyanyi, mari kita menyanyi, supaya kita terangkat, memang itu ada efek, demikian ada terjadi, tapi kalau tujuan utamanya, supaya kita terangkat, berarti, fokus saudara, bukan lagi memuliakan Allah. Nah, ini juga saya kira, sama dengan, yang kita katakan tadi, memfokuskan diri, pada kegunaan, manfaat manusia, dibandingkan, mempermuliakan Allahnya. Yang terakhir, indikator kebenaran, kalau Alkitab juga, bicara mengenai, dari buahnya, kamu tahu, benar apa salah, bukan manfaatnya, saya kira ya, dari buahnya. Kemudian juga dikatakan, tentang kalau nubuat, nubuat, nubuat itu digenapi, apa tidak digenapi. Tetapi kita perhatikan juga itu, jangan lepaskan, ayat firman Tuhan, dari konteks, juga, hanya, sendirian saja, karena ada firman Tuhan yang lainnya, yang bicara mengenai, apa itu kebenaran. Saya pikir jelas sekali, beberapa indikator, dari kebenaran, itu adalah, kehidupan yang saleh, kehidupan yang saleh. Yang saya katakan tadi, kalau, pemahaman kita mengenai Allahnya, lebih rendah, daripada Allah dalam Alkitab, maka nanti, penyembah-penyembah, Allah yang lebih rendah itu, juga akan merefleksikan, hidup Allah yang lebih rendah itu, dalam kehidupan orang itu. Nah, contohnya adalah, kalau dalam Allah Alkitab, tidak bisa orang mengatakan dia, percaya kepada Allah, dan berpegang pada kebenaran, tetapi misalnya, orang itu, katakanlah korupsi, begitu ya, tidak bisa. Jadi firman Tuhan, karena Allah kita adalah Allah yang jujur, Allah yang kudus, Allah yang setia, Allah yang mengatakan, iya adalah iya, tidak adalah tidak. Seperti demikian, itu tercermin dalam kehidupan orang itu. Jadi, dalam moralnya akan tercermin. Moral merupakan salah satu indikatornya. Lalu kemudian, yang lainnya tentu saja adalah, kalau saya melihatnya, Alkitab ini merupakan standar utamanya. Oleh karena itu, kalau kita bicara, berdialog dengan siapa saja, begitu ada sumber lain, yang disejajarkan dengan Alkitab, saya melihat itu sebagai salah satu indikator kesesatan sudah, atau penyelewengan. Jadi jangan sampai ada orang, kata si Anu, sudah disejajarkan dengan kata Alkitab. Tafsiran si Anu, apalagi dikatakan, dia dapat inspirasi dari roh kudus, ada roh istimewa dalam diri dia, dan sebagainya. Tapi kalau kata-katanya sudah, menyimpang Alkitab, itu saya kira sudah harus kita pertanyakan. Saya kira itu indikator-indikator yang bisa kita pegang, untuk berhati-hati terhadap godaan-godaan, spiritualitas postmodernism. Terima kasih. Saya ingin Bapak menanggapi perkataan Biksu Tong Samcong, yang mengatakan bahwa berisi adalah kosong, kosong adalah berisi. Itu yang pertama. Yang kedua, isma modern, isma modern itu asumsinya tidak Alkitabiah, tetapi dari turunannya, mereka bisa menghasilkan teknologi yang berguna bagi kita. apakah posmodernisme juga bisa akhirnya menghasilkan sisa manfaat bagi kita? Yang ketiga, Apakah kira-kira posmodernisme nanti bisa menghasilkan manfaat bagi kita? Sedikit saja mungkin. Yang ketiga, yang saya ketahui, sayap dari posmodernisme bukan hanya GZB, tetapi juga ada orang-orang posmu yang ateis. Yang keempat, untuk menilai apakah isma itu benar atau salah, sebelum kita melihat Alkitab, kita juga bisa melihat apakah isma itu self-defeated. Dalam arti, isma yang tidak Alkitabiah biasanya memiliki kemampuan untuk menghancurkan diri sendiri. Saya waktu dulu masih SD itu, Sunggokong itu termasuk idola saya, terus terang saja ini ya, itu tapi masa lalu saya. Tapi sekarang kalau saya nonton TV itu, saya tidak tergoda lagi, ingin melihat, karena saya pikir, waktu saya kelihatan berharga, daripada saya melihat yang begituan, langkuran saya pakai untuk hal-hal yang saya tahu betul-betul, datangnya dari Allah. Begini saudara, menilai berbagai macam ajaran dari budaya-budaya, saya tidak mau mengatakan bahwa semua hal dari budaya-budaya itu semuanya salah, saya tidak mengatakan demikian. Karena saya percaya juga bahwa semua budaya itu adalah hasil daripada manusia. Manusia itu gambar Allah, mau diakui, tidak mau diakui, manusia adalah gambar Allah. Bagaimanapun sudah rusaknya gambar Allah itu oleh kata dosa, tetap masih ada potensi untuk yang baik, untuk kebenaran dan sebagainya, yang tersisa dari gambar Allah yang sudah Tuhan tanamkan dalam diri kita. Jadi saya kira dalam banyak ajaran agama-agama lain yang budaya-budaya, ada banyak nasihat-nasihat, keyakinan-keyakinan, yang sebetulnya kalau dipikir-pikir itu common sense. Tapi ini pengantar ya. Nah, ucapan tadi, isi berisi adalah kosong, kosong adalah berisi. Saya tidak tahu ini maksudnya ucapan itu, apakah ucapan itu sendiri memiliki maksud tertentu, atau harus lagi ditafsirkan oleh pendengarnya. Permasalahannya sekarang dalam semangat posmo adalah, agitab sendiri pun bisa ditafsirkan bermacam-macam juga kan sebetulnya, tergantung cara berpikir kita. Perspektif si A, perspektif si B akan berbeda-beda, melihat ayat yang sama misalnya demikian. Jadi ucapan tadi, berisi adalah kosong, kosong adalah berisi, jangan-jangan ini sama dengan yang saya katakan, hitam bisa putih, putih bisa hitam, jadi Buddha pun bisa dibunuh, karena itu pasti bukan Buddha, jadi mengacaukan sedemikian kacaunya, sampai ketika betul-betul kacau, berhenti berpikir tentang apa benar-benar salah, mana berisi, mana kosong, jadi akibatnya dia masuk kepada era, area yang lebih tinggi, yaitu sudah menangkap hikmat yang menjangkau semuanya itu. Saya belum bisa mengatakan yang mana, tapi dugaan saya berangkali ini agak senara dengan ucapan tadi, kalau Buddha dibunuh saja. Nah yang kemudian, kalau ispemodern bisa menghasilkan teknologi, apakah postmodernism bisa menghasilkan? Dalam ajaran yang dipaparkan atau dikembangkan dalam postmodernism adalah, memang mereka mengharapkan manusia bisa hidup melampaui teknologi, yaitu karena dalam dirinya sendiri terdapat mekanisme yang jauh lebih canggih daripada teknologi, sehingga bisa dikembangkan untuk berangkali mengatasi teknologi itu. Bayangkan saja kalau orang bisa terbang ke dalam, ke dalam dari wilayah fisik sampai meningkat ke wilayah tadi Monat, Atman, Buddha dan sebagainya, lalu bisa bertemu dengan roh matahari, roh bulan, roh bintang, itu kan teknologi yang luar biasa canggih kan? Kalau betul, maksud saya begitu ya, kalau betul yang dikatakan terjadi demikian, jadi itulah teknologinya, jadi bukan lagi teknologi, tapi sesuatu yang jauh lebih canggih, karena badan ini dan manusia itu hakikat dirinya menyatu dengan roh-roh berbagai macam di luar dirinya, itu bisa dikembangkan sedemikian rupa. Dalam artian yang terbatas, barangkali sekarang orang mengharapkan teknologi elektronika itu bisa dikawinkan dengan cara berpikir postmodernism. Memang ada kaitan-kaitan yang kita lihat di sini ya, kalau kita masuk ke internet, kita melihat bahwa caranya adalah klik sana, kebuka lagi jejaring baru, klik lagi masuk lagi dunia lain, klik lagi masuk dunia lain, itu cara berpikir bukan lagi fondationalism, tapi network-network-network. Jadi simpul ini ada dunianya lagi, masuk simpul lagi, masuk dunianya lain lagi. Nah yang demikian itu berangkali sedikit membukakan kepada kita bahwa teknologi yang sekarang, katanya kata Alvin Toffler, manusia itu melampaui tiga tingkatan, dari muscle, dari otot ya, lalu kemudian ke brain ya, dari muscle ke machine, dari muscle ke machine, kemudian masuk ke brain energy. Tapi kalau postmodernism, saya pikir bukan hanya brain energy, melampaui lagi brain energy. Jadi elektronika itu, teknologi elektronika, itu saya kira adalah salah satu manifestasi dari pemikiran-pemikiran postmodernism. tadi dikatakan juga bahwa ada postmodernism yang ateis, postmodernist yang ateis. Lalu kemudian soal apakah ismo itu self-defeated apa tidak itu sebagai checking point-nya. Nah yang soal ateisme itu ya, saya merasa begini, sebetulnya postmo ini menunjukkan kepada kita, tidak ada seorang pun yang bisa ateis sebetulnya. Semua orang menunjukkan akhirnya bahwa teis, teis tertentu itu harus dimiliki oleh manusia. Cuma teisnya itu adalah teis yang bukan akitabia, tetapi sesuatu yang non-akitabia, yang datang dari pengalaman atau dari agama-agama timur. Jadi ini bersatu bukti bahwa, begitu hausnya orang akan spiritualitas, sampai terjebak ke dalam spiritisme, kalau saya katakan begitu, karena roh-roh lain itu berangkali bukan roh Allah, bukan juga roh manusia biasa, tapi jangan-jangan adalah roh malaikat terang, yang kata Korintus adalah roh jahat yang datang dalam bentuk malaikat terang. Penipuan terjadi kepada orang-orang itu, tetapi itu menunjukkan kepada kita bahwa, manusia memang harus hidup dengan adanya satu isme tertentu, teisme tertentu, walaupun definisi teismenya itu tidak akitabia. Jadi saya berpikir bahwa sekarang ini, seiring dengan jatuhnya negara-negara komunisme juga, menunjukkan bahwa tidak mungkin lagi ada orang yang bisa hidup dengan paham yang ateistis murni. Yang terakhir adalah indikator penguji isme itu benar atau tidak benar adalah self-divided, itu saya kira ada benarnya juga. Sebagai contoh, sebagai contoh begini, pernah diadakan penelitiannya, kenapa Jepang, Korea, Taiwan misalnya itu sangat maju ekonominya, sampai disebut sebagai naga-naga ekonomi. Bukan oleh karena mereka seperti di barat itu punya semangat kalvinistis katanya ya, yang ingin memuliakan alat dalam segala hal yang dibuat, sehingga menjadi sangat produktif dan berhasil dalam ekonomi, tapi mereka apa sebabnya berhasil? Jawabannya oleh karena mereka tidak memiliki transcendentalist, pengharapan transcendental tidak ada, karena memang tidak ada pengharapan transcendental, yang ada adalah hanya dunia-dunia, tapi tetap dunia yang di sini saja. Karena tidak ada konsep tentang Allah, dan tidak ada konsep tentang future yang bertemu dengan Allah. Nah, oleh karena tidak ada pemahaman tentang future itu, tentang Allah yang transcendent itu, maka yang imanen ini, yang bumi ini saja yang digali habis-habisan, sehingga menghasilkan kemajuan yang luar biasa. Self-dividednya di mana? Tingkat bunuh diri yang paling tinggi di dunia, di Jepang, dan di Korea. Itu self-dividednya. Menunjukkan bahwa orang yang hidup dengan isma seperti demikian juga, menghancurkan juga kemanusiaan sebetulnya, akhirnya. Tambung dengan pertanyaan-pertanyaan yang tertunda, yang pertama adalah, apa penyebab perpindahan pandangan dari modernisme ke post-modernisme? Saya begini, dalam modernisme itu jelas sekali bahwa ketergantungan kepada rasionalisme, kemudian berbagai macam penemuan-penemuan teknologi modern, tidak memberikan arti hidup bagi manusia. Oleh karena itu, lalu kemudian terjadi ketidakpuasan dan pemberontakan, katakanlah pemberontakan, kemudian dialihkan atau dibelokkan menjadi satu paham yang saya katakan tadi post-modernisme. Jadi post-modernisme itu pada hakikatnya adalah ketidakpuasan terhadap modernisme. Melihat kegagalan-kegagalan dan efek-efek negatif yang terjadi dalam modernisme, lalu kemudian dikembangkan post-modernisme. Dan intinya seperti saya katakan tadi adalah, seperti ada eksplorasi kepada potensi-potensi spiritual manusia. Apakah atau bagaimana dengan positive thinking? Ini saya kira berbeda sekali. Positive thinking ini adalah trend dalam pemahaman tentang kapasitas manusia. Jadi ini intinya adalah suatu keyakinan bahwa manusia itu mampu untuk berpikir positif dan kepemikiran positif itu dapat membuat manusia bertumbuh ke arah yang baik, ke arah yang positif, yang membangun kehidupannya. Jadi positive thinking adalah suatu, sebetulnya bukan filsafat, ini adalah suatu teknik pelatihan diri untuk berpikir dari perspektif yang positif. Kelemahan dari positive thinking ini adalah seringkali tidak melihat realita. Orang bisa berpikir positif, tetapi realitanya berbeda. Realita berbeda tidak dapat dirubahkan oleh positive thinking. Positive thinking seringkali membutakan diri kepada realita. Ini agak dekat dengan tokoh lain yang mengembangkan ajaran possibility thinking. Jadi manusia berpikir mungkin, mungkin ini, mungkin itu, dan sebagainya. Itu juga kembang-kembangnya dari positive thinking. Di kota saya ada orang yang mempraktekan teknik akubungtur. Dia orang Kristen, jika dia melayani pasiennya, oh ini saya kira ditundas saja ya, karena ini berhubungan dengan soal nanti yang kedua ini kita bicara mengenai pengobatan alternatif. Lalu Deddy Corbusier, Nur Cahyo, saya kata Nur Cahyo, yang mana ini ya? Termasuk dalam aliran apa? Kemudian mentalis, posmu, dan sebagainya. Kalau pemahamannya, saya kurang tahu ya. Pemahaman arti pemikiran orang ini masuk posmu atau apa, saya kurang tahu. Tapi Anda tidak menanyakan kepada saya mengenai apa yang mereka praktekan ya. Jadi seperti Deddy Corbusier itu mempraktekan, seperti bisa menebak, apa namanya, bukan menebak, seperti membengkokkan sendok, dengan hanya dilihat dan sebagainya, sebagainya. Apakah itu memang kekuatan mental, atau apa yang dipakainya di balik itu. Ini sebetulnya ada suatu gerakan yang selalu pernah menamanya, jadi ada semacam ilmu, ilmu bukan mendekati magic, mendekati magic dan mystic, yang percaya bahwa dengan kekuatan mental, itu bisa mempengaruhi benda-benda. Benda bisa bergerak, atau benda bisa dibengkokkan, dan berbagai macam lagi tindakan itu. Nah, sekalian ini saya kira adalah, kita masuk kepada suatu kenyataan tentang praktek-praktek, orang yang melakukan, kalau saya mengatakan hal-hal yang sudah masuk dalam wilayah perbatasan. perbatasan antara yang mungkin, yang masih di dalam kemungkinan-kemungkinan kapasitas manusia, yang kalau diteruskan lagi, lebih jauh lagi, berangkali sudah masuk bantuan kekuatan-kekuatan yang lain, misalnya begitu. Satu contoh yang lain lagi adalah, misalnya kalau kita belajar kung fu, atau kalau kita belajar taekwondo, misalnya begitu ya, itu ada level-level yang masih level kekuatan kita dilatih. Tetapi ada level yang lebih jauh lagi, sudah bukan dari kita. Itu artinya satu level yang masuk ke wilayah yang dipertanyakan oleh akitab. Dalam suatu kesempatan saya menonton televisi, misalnya ada pertanyaan-pertanyaan dilontarkan kepada Mr. Kang, yang di TV media itu. Lalu kemudian, ini jawabannya menarik. Ada satu pertanyaan yang dijawabnya begini, oh ini bukan lagi hong sui katanya, ini sudah masuk soal spiritual, nanti you calling saja saya langsung. Jawaban itu buat saya menunjukkan, ada unsur yang kalau dalam agama-agama dikenal sebagai esoteris. Jadi ada hal-hal yang sifatnya rahasia, hanya orang-orang tertentu yang bisa memiliki rahasia itu, yang bisa membukakan kepada orang lain lagi. Jadi dari jauhan dulu sudah ada gerakan, orang-orang yang punya hikmat khusus, hubungan khusus dengan roh-roh, macam-macam begitu, yang memiliki rahasia-rahasia tertentu, yang kalau kita kontak dengan dia, kita bisa mendapatkan juga manfaat lewat hubungan itu. Jadi itu menunjukkan kepada kita bahwa, bukan lagi, kalau hong sui itu kan sebetulnya itu adalah common sense dari arsitektur Cina, sebetulnya ya. Pintu harus begini, letaknya harus bagaimana, tapi kalau sudah lewat lebih jauh lagi, itu sudah masuk kepada penjelasan-penjelasan, yang kita biasa dengar dari kitab-kitab primbon atau mistik. Ya saya kira itu. Ada tadi satu orang tadi yang belakangnya Pak Hendy, belakang. Jadi bertanya, Bapak Hendy. Enggak? Iya. Mike. Saya perkenalkan namanya Pak. Selamat siang. Saya Teddy Pak. Langsung pada poin, yang ingin saya tanyakan tadi, dari Bapak Paul, menjelaskan masalah modernisme dan postmodernisme, dan hasil-hasilnya. Yang saya tanyakan, seandainya, Bila tidak menyangkut mengenai spiritualismenya, tapi hanya menyangkut dari hasil daripada pemikiran, modernisme maupun postmodernisme, apakah kita bisa menikmati, atau memakainya, apakah itu salah atau tidak. Seperti teknologi kedokteran, USG dan lain-lain ya, ada yang empat dimensi, jadi mereka mengharapkan, bahwa anaknya ada cerita suatu saat, anaknya itu mungkin kepala tempurungnya tidak ada, tapi dengan teknologi USG, yang dengan memakai empat dimensi, itu bisa ketahuan dan diberi obat sembuh. Jadi dia tidak menikmati spiritualisme, tapi dia hanya menikmati hasil buah daripada, pemikiran-pemikiran post maupun modernisme. Kedua, satu contoh kasus yang saya alami, seorang teman pelat, dia datang ke seorang yang merupakan maester Reiki, juga seorang hipnoterapis, dari Amerika dia, jadi sekolah di Amerika, dan disarankan oleh hipnoterapis, yang laki memang menitirah suicidal depression, jadi dia sedikit-sedikit mau bunuh diri, yang kedua perempuan ini, dari pacarnya ini, menderita pelo pak. Saya di sana mengikuti terapisnya dia, dia di hipnotis, suatu hal yang bagi saya tidak mistis sama sekali, tidak ada apa-apa saja, cuma hanya tenangkan dan lain-lain, kemudian dan dia hanya bilang, sudah kamu tidak pelo besok, kamu tidak pelat. Kenyataannya, pada besok siang, memang perempuan ini, ngomong R sudah jadi R pak, jadi tidak pelo, dan dia berteriak sangat-sangat kegirangan. Dia seorang Kristen, seorang aktivis dari Jakarta, dia melayani termasuk, pacarnya yang laki ini, yang menitirah suicidal depression, sama, cuma yang perempuan ini, dia dari hipnoterapi, dia sudah tidak pelo. Itu hipnoterapi kan termasuk dari era, saya tidak tahu pak ya, di modernisme apa, pra itu kalau saya. Nah, tapi dia bisa seperti itu. Kalau yang laki, memang harus melakukan reiki. Tapi setahu saya, sampai saat ini, Bapak pernah berbicara tentang sinkrentisme, bahwa kalau dua-dua masalah ini, tidak mungkin, mungkin ada Kristen campur aduk gitu ya. Tapi, orang yang laki ini, saya tahu, seorang aktivis juga, seorang gereja, jadi dalam arti dia ke gereja, dia doa pagi, untuk mengatasi masalah suicidal depression-nya, tapi tidak ada hasil. Dan para hamba di sana, para hamba Tuhan juga mungkin, penanganannya lain gitu loh. Jadi, dia tidak mendapatkan, seperti penyembuhan, ataupun better itu tidak ada. Jadi, akhirnya dia ke hipnoterapis, dan dia belajar reiki. Dan setahu saya, dia belajar reiki, tidak sampai meninggalkan, imannya dia. Sampai saat itu, dia pun masih teguh sama iman Kristen. Nah, tolong diberikan pandangan, mengenai dua, tiga penanyaan ini. Terima kasih. Tadi saya mengatakan bahwa, pertimbangan kita untuk, terima atau tidak terima sesuatu, tidak boleh hanya, berdasarkan pertimbangan kegunaan. Sebab, kalau kita mengandalkan, atau berdasarkan pertimbangan kegunaan saja, itu secara prinsipil, sudah bertentangan, dengan prinsip kebenaran itu, kebenaran harus diterima, meskipun, kadang-kadang, kita harus mengalami, resiko, atau konsekuensi, yang tidak enak untuk diri kita. Jadi, termasuk penderitaan, penderitaan itu macam-macam adaan, niaya, termasuk juga penderitaan, dalam arti, kita mesti menanggung, seperti Paulus, duri dalam daging, dan sebagainya. Yang saya mau katakan sebetulnya, sebab saya khawatir sekali, bahwa, karena pendekatan kegunaan, lalu kita berpikir, segala sesuatu yang baik, adanya, otomatis dari Allah. Bisa jadi juga, kegunaan-kegunaan, berasal bukan dari Allah. Firman Tuhan mengatakan dengan jelas, bahwa, guru-guru palsu itu akan membuat banyak tanda, kata Tuhan Yesus, dan justru itulah kelebihan. Tanda petik ya, maksudnya, pendekatan yang digunakan oleh Nabi palsu itu adalah, bahwa, kalau kita ketemu mereka, mungkin, tokcer. Tetapi, kalau kita ketemu dengan Nabi yang sejati, tidak selamanya tokcer. Sebab Nabi sejati itu tidak akan punya kuasa, kalau Allah, tidak mau melakukan, perbuatan-perbuatan, yang diinginkan oleh orang itu. Maksudnya, itu wawenang Allah. Bukan tidak mau karena Tuhan menghukum, tidak mau karena Tuhan, misalnya, tidak mengasih orang itu. Tetapi, Tuhan dalam hikmatnya, kadang-kadang, mengizinkan kesulitan-kesulitan tertentu, untuk, kedewasaan, pembentukan, karakter, dan iman orang itu. Jadi, termasuk penyakit, kekurangan-kekurangan pribadi, dan sebagainya, bisa merupakan, blessing in disguise, dalam tangan Tuhan, di dalam membentuk iman orang itu, membentuk personality, dan sebagainya. Nah, itu yang saya mau katakan pertama-tama. Jadi, oleh karena itu, jangan sekali-kali kita tergoda, bahwa kegunaan, adalah kriteria, yang paling, yang utama, apalagi ya, untuk menerima benar atau tidak benar. Nah, yang kedua, soal hipnoterapi, itu, memang, di kadang-kadang Kristen sendiri, ada pro-kontra. Sebetulnya, secara, bisa dikatakan, itu adalah teknik yang netral. Yang netral, dalam arti bahwa, memang itu bisa dilakukan, hanya, kalau ada kerjasama, dengan orang yang, yang mau ditolong, atau mau, mengalami, sugesti, di bawah hipnoterapis itu, dan, sejauh, dia mau bekerjasama, demikian, maka pengaruh-pengaruh, dari hipnoterapis itu, bisa terjadi, dalam diri orang itu. Jadi, ada yang pro, bisa mengizinkan, ada juga yang kontra, menguatirkan, bahwa terjadi, masuk, kekuatan-kekuatan lain. Nah, sebenarnya, itu bukan kekuatan lain, tetapi, adalah kekuatan bawah sadar, orang itu, yang ditolong, oleh, sugesti-sugesti, dari hipnoterapis, supaya, bawah sadar, orang itu, berkembang, begitu ya, berkembang, untuk, kepentingan-kepentingan, pemulihan dirinya, dan sebagainya. Cuma, ada kenyataan juga, di pihak yang lain, dari riset-riset yang pernah dilakukan, sejauh, pertolongan, untuk masalah-masalah, yang kompleks, untuk orang, itu, biasanya, manfaatnya, hanya, berlaku, temporal, dan singkat, lalu, kemudian, dalam jangka panjangnya, menurut penelitian yang saya baca ini, ini muncul lagi, masalah itu muncul lagi, balik lagi, jadi, artinya, tidak, tidak lasting, ya, tidak ber, kepanjangan hasilnya itu. Jadi, kalau saya ditanyakan, sejauh, memang, orang itu, tidak mempraktekan, hal-hal yang dekat, dengan pendukunan, itu adalah, memang, mekanisme, sugesti, sugesti, yang menolong orang, dalam bawah saatnya, untuk, mengalami, pola-pola, behavior, yang, membantu dia, untuk, lebih positif, atau lebih bertumbuh, dalam, peribadiannya. Nah, soal reiki tadi itu, kalau buat saya, memang, reiki sendiri itu, ada unsur-unsur, yang datang dari, kepercayaan monisme, kepercayaan timur, seperti saya sudah utarakan tadi, bahwa, kepercayaan-kepercayaan, dikembangkan di situ, tentang Allah, tentang manusia, penjelasan mereka, tentang, roh Allah, atau Allah pencipta, dan sebagainya, tidak sama dengan, penjelasan Alkitab, lalu penjelasan-penjelasan mereka, juga tentang, roh manusia, dan kapasitas manusia, itu berbenturan, dengan penjelasan Alkitab, terutama khususnya, soal keberdosaan manusia, lalu kemudian juga, penjelasan-penjelasan, atau kesaksian-kesaksian, tentang perjumpaan, dengan roh-roh lain, itu, buat saya, itu sudah sangat dekat, dengan yang Alkitab, justru mengatakan, jangan kamu membuat, atau menyembah, benda apapun, baik di langit, baik di bumi, baik di laut, dan sebagainya, itu sudah bicara, mengenai, hal-hal yang, sekarang hanya dibahasakan, baru, dan kemasan baru, nah itu sebabnya, kalau misalnya, orang itu, tetap, di dalam iman Kristen, itu barangkali, harus kita lihat, sebagai kesabaran Allah, sebagai anugerah Allah, tetapi, tetap kita harus katakan, ada baiknya, yuk sekarang, tunduk kepada, otoritas Alkitab, berdoa kepada Tuhan, lalu, tempoh hari, sudah pernah, mengikuti, hal-hal yang demikian, yang Alkitab, tidak begitu setuju, kepada ajaran-ajaran reki, maka, itu harus, dibawa ke hadapan Tuhan, diserahkan kepada Tuhan, supaya, tidak mengganggu, tidak menjadi ikatan, dan, tinggalkan semuanya itu, karena yang sudah dibuat, kita tidak bisa andu, kita tidak bisa membatalkan, dalam arti, balik lagi ke belakang, tetapi, semua kegunaan, yang kita dapatkan, dan sebagainya, itu tidak bisa menjadi, justifikasi kita, untuk mengatakan, bahwa itu tidak apa-apa, atau itu oke-oke saja, itu pandangan saya, saya berprinsip, bahwa kalau Alkitab, mengatakan Allah, seperti begitu, mereka mengatakan lain, maka itu, yang mereka katakan, bukan Allah, seperti yang kita kenal, dalam Alkitab. Mungkin untuk mempertegas pertanyaan, seringkali kita menjumpai, di dalam pengalaman, praktek kekristenan, bahwa pengalaman kesembuhan, dan sebagainya itu, diidentikan dengan kebenaran. Orang kristen, yang mencoba mencari, solusi terhadap, bagaimana kita menghadapi, hal-hal semacam ini. saya berikan contoh-contoh, yang luas ya, misalnya begini, seorang suami, katakanlah, istrinya lumpuh total, sehingga tidak bisa, berhubungan seks, dengan susip, lalu kemudian, pria itu bertemu dengan, cewek, lain barangkali, lain tentunya, bukan istri sendiri ya, tapi kemudian, bersedia memberikan tubuhnya, tidak usah diikat, tidak usah jadi istri, tidak usah jadi gundik, sekedar untuk, kepuasan, kebutuhan seksual, si pria. Apakah itu berkat Tuhan, atau pencobaan? itu barangkali, paralelis yang ekstrim, yang saya mau katakan di sini, karena, semua hal yang sifatnya, membelokkan kita dari, kesetiaan kita kepada, Allah dan firmannya, harus kita lihat sebagai pencobaan, sebetulnya, bukan sebagai blessing. Termasuk juga kesembuhan, kesembuhan, memang ada kesembuhan ilahi, memang ada mujijat, pasti firman Tuhan mengatakan demikian, tetapi juga ada yang betul-betul kesembuhan, yang betul-betul saya percaya itu, adalah kesembuhan, tetapi firman Tuhan mengatakan, itu bukan dari Tuhan. Ada kesembuhan ilahi, yang sifatnya adalah, kesembuhan, intervensi, supernatural, dari Allah. Tapi ada juga, kesembuhan ilahi, yang akibat dari, pengobatan-pengobatan medis. Ada juga kesembuhan, akibat, orang itu, berubah pola berpikir. Mentalitasnya, jadi ini, saya sugestir, sebagai pekerja, sehingga, kemauannya sembuh, bisa menolong, kesembuhan. Tapi, berangkatnya juga, ada juga, intervensi dari alam lain, saya enggak mengatakan dari atas, berangkat dari bawah ya. Itu yang kita katakan, salah, tapi kita enggak bisa mengatakan itu, sebagai berkat Tuhan. Tidak bisa, justify oleh karena, adanya berkat, ketik ya, berkatnya. bisa langsung masuk ke, baik, 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 barangkali sebelum saya teruskan, saya ingin mengingatkan satu hal begini, di kalangan karismatik itu, sangat dipentingkan, karunia bahasa lidah, kemudian, karunia, kesembuhan ilahi, tetapi, dilupakan, dan saya pikir, seharusnya orang Kristen, kalau mau konsisten ya, pegang kepada firman Tuhan, kalau kita mengatakan semua karunia roh itu penting adanya, maka saya kira satu karunia yang sangat penting, tapi sangat sering dilupakan, juga oleh orang karismatik, itu adalah karunia yang membeda-bedakan roh. Karunia yang membeda-bedakan roh itu, sangat dibutuhkan oleh orang Kristen, itu discernment ya. Pampu untuk peka ini, roh siapa di balik ini? Di balik ajaran ini roh siapa? Roh Tuhan ke? Atau roh iblis, misalnya begitu. Ini, di balik manifestasi, puji jat ini, kesembuhan ini, tenaga dalam ini dan sebagainya, siapa ini yang bekerja? Ini discernment itu, saya kira adalah hasil dari hubungan yang dekat dengan Tuhan, dan roh Allah memberikan kepada kita, kepekaan yang ekstra, sehingga orang lain, berangkali bisa tergoda, atau tidak sadar tentang adanya penipuan itu, kita bisa mengatakan hati-hati, ini saya rasa, saya sense di sini, ada yang salah di sini. Nah itu saya pikir sangat dibutuhkan. 1 Korintus 12, dan 3 itu bicara mengenai karunia yang membeda-bedakan roh. 1 Yohanes 2 juga mengatakan, kita sudah diberikan roh Allah, sehingga walaupun dunia ini penuh dengan para penyesat, kita tidak perlu lagi belajar dari mereka, atau diajar oleh siapapun juga, maksudnya, bukan kita tidak boleh belajar dari pendeta, bukan. Maksudnya, kita tidak perlu belajar dari orang-orang, yang katanya mendapatkan hikmat khusus lebih tinggi daripada orang biasa, kita tidak perlu, kata Yohanes, oleh karena apa? Oleh karena ada roh Allah dalam diri kita. Nah bicara mengenai roh Allah ini, tidak berarti bahwa, oh kalau begitu, saya merasa saya punya roh Allah. Orang lain merasa dia juga dapat dari roh lain. Lalu kalau begitu, siapa yang mengatakan yang mana benar, yang mana salah? Sekalian, roh Allah itu tidak bekerja lepas daripada Alkitab. Hanya oleh karena itu, untuk mengkaji, untuk menguji segala sesuatu, selalu harus roh dan firman. Jangan firman saja tanpa roh, jangan juga roh tanpa firman. Ada banyak juga orang yang firman saja, ini intelektualnya saja, dogma-dogma saja, tapi tidak ada roh ya, tidak ada kuasa Allah hadir dalam dirinya, tidak ada kepekaannya, tidak ada juga hati Allah dalam dirinya, maka menjadi dingin, menjadi suam, atau menjadi kering. Katakanlah, kadang-kadang seperti tengkorak, begitu kayak kristenannya. Tapi ada juga orang yang penuh dengan semangat-semangat, penuh dengan pengabdian-pengabdian, penuh lah katakanlah dengan yang suasaranya serba roh-roh itu, tapi lepas daripada firman. Itu gampang sekali juga tergoda, kepada ekstrim-ekstrim yang akhirnya menjurus kepada kesesatan. Jadi oleh karena itu, kita berpegang kepada roh dan firman, roh membantu kita untuk menafsir firman dengan benar, karena roh yang sama, juga memberikan interpretasi, sekarang ini, dia dulu adalah yang memberikan inspirasi. Tetapi roh yang memberikan interpretasi itu, tidak mungkin bertolak belakang dengan roh yang memberikan inspirasi, pada awalnya, memberikan akit, kepada rasul-rasul, dan kemudian kepada kita, pada masa. Jadi oleh karena itu, berpeganglah kepada firman, dan kepada roh kudus. Keduanya itu, merupakan satu kesatuan. Nanti akan saya jelaskan lagi, tentang soal, spiritualitas Kristen, yang bersifat tritunggal, bersifat trinitarian, bagaimana spiritualitas Kristen itu, dikemas, atau ditumbuhkan, distrukturkan, di dalam keyakinan-keyakinan alat tritunggal. Baik, nah soal sekalian, dalam bagian pengobatan alternatif, di sini, kita akan mengupas, ada 10 alternatif, atau 10 asumsi, maksud saya, 10 asumsi, yang dijadikan dasar, untuk pengobatan alternatif. Yang pertama, ialah, mereka mengatakan, bahwa, keseluruhan itu, lebih penting, daripada bagian-bagian. Jadi pendekatannya, adalah pendekatan holistik, bukan hanya pendekatan, fisik saja. Begitu ya, ini salah satu kelemahan, daripada, pendekatan medis modern, adalah, pendekatannya, sangat-sangat, fisikal, sangat-sangat, body oriented. Jadi misalnya, kalau ada, penyakit, kadang-kadang tumbuhan, jalan keluarnya, tumbuhan itu, karena bukan merupakan, bagian wajar tubuh kita, diapain? Dioperasikan, dikerat, dibuang. Jadi pendekatannya, semua fisikal. Lalu menurut, pendekatan, postmodern, mereka mengatakan, bahwa, keseluruhan itu, lebih penting. Jadi maksudnya, bukan hanya masalah, ada gangguan radang, ada gangguan tumor, ada gangguan, persumbatnya pembuluh darah, dan sebagainya. Tetapi, secara keseluruhan, bagaimana hidup, tubuh manusia itu, jaga keseimbangannya. Sehingga, gangguan di satu, atau dua bagian, tubuh kita itu, dapat dipulihkan, melalui, dikembalikannya, keseluruhan hidup manusia itu, kepada hal-hal yang, seimbang. Jadi kalau bicara mengenai, seimbang ini, bukan hanya, keseimbangan tubuh, tapi keseimbangan manusia, secara, keutuhannya. Bahkan, bukan hanya manusia, dalam arti, dia punya emosi, punya pikiran, punya organ tubuh, punya afil, dan sebagainya. Tapi juga manusia, sebagai bagian, daripada, yang namanya, semesta ini. Jadi, keseimbangan, ini bicara mengenai, keseimbangan, yang seringkali juga, dihubungan dengan, keseimbangan ekologis. jadinya. Artinya, saya sekalian di sini, dengan menekankan, kesehatan, dikaitkan dengan, holisme, atau dengan keutuhan, jadi maka, kesadaran, kesembuhan itu, atau, kesadaran mengenai, hidup yang sehat itu, sama dengan, kesadaran, hidup, dan, bergaya hidup sehat. Bergaya hidup sehat, jadi artinya, kalau mau sehat, jangan hanya diperhatikan penyakitnya, juga diperhatikan, apa yang kita minum, bagaimana tidur kita, bagaimana pergaulan kita, keseimbangan keseluruhan, ini yang pertama. Kedua, oleh karena, kesehatan itu, adalah masalah holistik, masalah keutuhan, hidup kita, keseluruhannya, jadi, kesehatan bukan semata, tidak berpenyakit. Orang yang tidak berpenyakit pun, belum tentu dianggap, sebagai seimbang, atau holistik, keseluruhannya. Kesehatan adalah, keadaan, di mana seseorang, mengalami integrasi, keberadaan, tubuh jiwa roh, tubuh jiwa rohnya itu, tidak timpang, tidak hanya tubuhnya saja sehat, tapi jiwanya gresang, misalnya demikian. Tubuh jiwa dan rohnya itu, tumbuh secara, bersamaan, stasi, atau dengan yang lainnya, itulah keadaan, yang bisa dikatakan, keadaan, sebagai keadaan, sehat, yang seutuhnya, sehat, sehat yang sesungguh-sungguhnya, sehat bukan hanya tubuhnya, tapi sehat, keseluruhan orang itu. Ini agak sedikit, mendekat, prinsipnya, shalom dalam akitab sebetulnya. Shalom itu adalah, bukan hanya damai sejahtera di batin, damai sejahtera di shalom di akitab itu adalah, ketika, serigala dan domba, tidur bersama-sama di padang rumput. Buatan Yesaya. Jadi menunjukkan, suatu keberadaan, di mana, ketika pemerintahan Allah berlaku, untuk semua ciptaannya, maka, kesemua ciptaannya itu, akan mengalami, keseimbangan, keserasian, keharmonian, yang luar biasa. Yang ketiga, tiap individu bertanggung jawab, tentang kesehatannya sendiri. Nah ini gerakan dalam postmodernis sekarang ini, adalah misalnya, orang melahirkan, dia bisa pilih, dia mau melahirkan di rumah, atau di rumah sakit, misalnya begitu. Suami ikut menolong, bukanlah menyaksikan, tapi ikut menolong, ini adalah gerakan postmodernis juga. Tiap individu bertanggung jawab, tentang kesehatan sendiri. Jadi, keputusan apakah, pengobatannya harus bagaimana, dan sebagainya, itu dia sendiri ikut diajak bicara, diajak beruning, dan diajak berpartisipasi, dalam proses penyembuhan, untuk dirinya. Jadi dia bukan hanya pasien, pasien yang betul-betul passion, sabar menerima saja, bukan. Dia adalah pasien yang aktif, yang berpartisipasi, dalam proses penyembuhannya. Yang keempat, mereka mengatakan, bahwa penyembuhan natural, kecenderungannya adalah, penyembuhan yang sifatnya natural, lebih baik, daripada obat dan operasi. Jadi, kalau kita makan herbal, atau kita minum teh hijau, lebih baik, daripada kita kena agensin usus. Atau kalau kita makan, food supplement, itu, walaupun harganya berangkali, lebih mahal, kalau di total-total, juga bisa mahal sekali, food supplementnya, macam-macam, dari rumput, dari laut, dari, dari yang segala macam, dari yang betul-betul ada barangnya, sampai yang, yang terakhir saya pernah dengar, itu dari hidrogen, katanya. Microhydrin itu, dijual mahal sekali, katanya itu betul antioksidan, yang sangat-sangat dahsyat, yang kalau dimakan, bisa menghancurkan antioksidan, luar biasa. Jadi, intinya adalah, penyembuhan natural, lebih baik daripada obat dan operasi. Nah, maksudnya, pengobatan alternatif ini adalah, penyembuhan-penyembuhan, lewat proses hidup yang, natural dan universal. Nah, seringkali, penjelasan mereka, mengenai pengobatan, pengobatan alternatif itu, yang sifatnya natural tadi, itu terkesan, dekat dengan mistik, terkesan bertolak belakang, dengan realita, atau akal sehat, atau juga dekat dengan bahaya okultisme. Nanti kita akan lihat lebih jauh lagi ya. Ada hubungan dengan yang kelima, pengobatan alternatif manapun, sama baik, bahkan harus dianggap juga,